Pendekar macu keranjang, jilid 14. Akan tetapi Katie terkenal kejam kepada istrinya, suka marah-marah dan memukuli. Dan ketika istrinya sakit berat, Katie bahkan berusaha untuk meminang seorang gadis putri temannya sendiri yang kemudian ditolak sehingga menimbulkan pertengkaran. Tahulah diakini mengapa Katie menjadi pengkhianat. Dia pernah memarahi Katie dan mengancam bahwa kalau Katie tidak mau mengubah tabiatnya, maka si gendut itu akan diusir dari pulau. Katie, benarkah engkau melakukan perbuatan keji itu? Ti, tidak, tocu, kata Katie dengan tubuh gemetar. Tadi pagi, ketika semua orang menyambut penyerbuan bajak laut, saya tidak melihat dia. Tentu saja saya menaruh curiga dan ketika saya mencarinya, dia sedang berusaha untuk membongkar kamar pusaka kata seorang di antara kedua orang penangkapnya. Kami menjadi curiga dan setelah pertempuran selesai, kami lalu mencarinya dan menyelatnya ke sini, tocu. Katie, engkau tahu bahwa aku bisa saja menyiksamu dan memaksamu untuk mengaku. Apakah engkau menantangku untuk menyiksamu lebih dahulu? Ciu Sian Sien Kai berkata, suaranya dingin sekali, berbeda dengan sikapnya yang biasanya senyum-senyum ramah. Tiba-tiba Katie menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, mengangguk-angguk laksana ayam sedang mematuk padi. Ampunkan saya, tocu, saya, saya dipaksa oleh Hak Bin Hai Leong, saya dipaksa mengantarkan, kalau saya tidak mau akan dibunuh. Ciu Sian Sien Kai mengerti bahwa ucapan itu pun hanya sebagai mencari alasan saja untuk membersihkan diri. Baiklah, karena engkau bersekutu dengan mereka, engkau harus ikut pula dengan mereka. Lempar dia ke perahu kepala bajak itu. Ampun, jangan. Saya, saya akan dibunuhnya teriaknya. Akan tetapi, karena Ciu Sian Sien Kai sudah memberi perintah dan memang para penghuni pulau tidak suka kepada orang yang curang ini, Katie lalu ditangkap dan diseret seperti seekor babi yang menguik-nguik, lalu dilempar pula ke dalam perahu. Perahu-perahu itu kemudian didorong ke tengah dan layar-layar dikembangkan. Tentu saja para bajak itu tidak ingin membiarkan perahu-perahu mereka meluncur tanpa kemudi. Mereka yang luka ringan lalu cepat-cepat mencoba untuk mengemudikan perahu-perahu mereka agar jangan sampai menabrak batu karang. Bersama seluruh penghuni pulau Hiu, Hei Hei melihat lima buah perahu itu bergerak dan menghindar dari batu-batu karang. Dia juga melihat betapa kepala bajak yang berjuluk Hei bin Hei Leong itu sekarang telah sadar dan dia memaki-maki Katie yang dianggapnya menjadi biang keladimala petaka itu karena memberi keterangan yang tidak benar. Kalau benar Ciu Sian Sien Kai berada di pulau, tentu dia tak akan berani membawa teman-temannya menyerbu. Tetapi menurut keterangan Katie, majikan pulau tidak akan pulang dalam waktu satu dua bulan lagi. Katie, anjing keparat, engkau telah menjerumuskan kami bentak kepala bajak bermuka hitam itu. Tidak, tidak, aku tidak tahu bahwa hari ini Tocu akan pulang, Katie berkata dengan muka pucat dan kepala digeleng-gelengkan dengan keras. Keparat, engkau menjadi sebab kami semua celaka. Lempar dia keluar perahu. Tidak, jangan Katie menjadi semakin ketakutan. Kemudian, melihat beberapa orang anak buah bajak yang luka ringan sudah bangkit dan menghampirinya, dia menyambar sebatang tombak yang menggeletak tidak jauh dari situ, lalu menodongkan senjata itu sambil mengancam. Ku bunuh siapa yang hendak menjamahku. Akan tetapi tujuh orang anak buah bajak itu pun sudah marah sekali kepadanya. Apalagi mereka juga memandang rendah si gendut pendek ini, maka mereka pun maju terus dan mengetungnya. Orang yang ketakutan dapat menjadi orang yang paling nekat dan kejam, maka demikian pula dengan keadaan Katie. Sebagai bekas anak buah pulau hiu, tentu saja dia pandai ilmu silat dan ketika melihat betapa para anak buah bajak itu tetap mengancamnya, dia segera mengeluarkan teriakan panjang lantas tubuhnya menubruk ke depan, tombaknya cepat digerakkan. Krap! Tombak itu menancap di perut seorang di antara anak buah bajak laut sampai menembus ke punggungnya. Namun sayang baginya, saking takutnya, dia tadi menusuk terlampau kuat sehingga tombak itu menembus jauh dan ketika dia berusaha mencabutnya kembali, metel, tombak itu terkait dan tidak dapat dicabutnya. Dia berusaha lagi dan berkutetan, akan tetapi tetap saja tombak itu sulit dicabut dan pada saat itu pula, enam orang anak buah bajak sudah menyerangnya dan membuatnya tidak berdaya. Hujan pukulan diterimanya dan dia pun diseret lalu dilemparkan keluar perahu. Ikan-ikan hio segera muncul dan menyergapnya. Hei hei melihat betapa orang itu terbelalak lebar dan berusaha berenang cepat menjauhi ikan-ikan hio yang langsung mengejarnya. Akan tetapi dari depan, kanan dan kiri muncul lagi puluhan ekor ikan hio yang berukuran besar. Kemudian terdengar Katie menjerit-jerit bagai babi disembelih, akan tetapi ikan-ikan itu memperebutkannya, menyambar-nyambar dan darah pun membasahi air laut ketika tubuhnya yang cabik-cabik itu diseret ke bawah permukaan air. Lemparkan semua mayat keluar kembali kepala bajak muka hitam memberi perintah. Anak buahnya yang terluka dengan memenuhi perintah ini dan mayat-mayat teman mereka segera dilemparkan keluar dari perahu. Kembali ikan-ikan hio memperebutkan mangsa itu, badan mayat-mayat itu dicabik-cabik akan tetapi sekali ini tidak ada darah keluar. Hanya dalam waktu singkat saja, semua mayat telah lenyap dari permukaan air. Agaknya ikan-ikan hio itu masih merasa kelaparan dan pestapora itu menarik perhatian teman-teman mereka karena tempat itu kini menjadi penuh dengan ikan hio besar-besar yang ratusan banyaknya, meluncur cepat di sekeliling lima buah perahu hitam. Melihat itu, hei-hei bergidik penuh kengerian. Sukar baginya untuk menilai siapa yang lebih ganas dan kejam antara manusia dan ikan-ikan hio itu. Berak terdengar suara keras seperti ledakan. Tiba-tiba saja perahu pertama yang paling besar tergetar keras, kemudian perahu itu pun roboh miring. Ternyata perahu pertama itu melanggar batu karang dan pecah. Air masuk dengan cepat dan perahu itu pun terancam tenggelam. Anak buah bajak menjadi panik dan kembali terjadi perkelahian di antara mereka sendiri karena berebutan untuk menggunakan satu-satunya perahu dayung kecil yang berada di atas perahu yang sedang tenggelam itu. Karena diperlebutkan, banyak di antara mereka yang roboh di dalam perkelahian ini dan akhirnya perahu kecil itu terlepas lalu jatuh ke air tanpa seorang pun yang berhasil menjadi penumpang. Akhirnya perahu besar itu tenggelam dan para anak buah bajak berlompatan ke air sambil berteriak ketakutan dan berusaha berenang menghindarkan diri dari jangkauan ikan-ikan hio. Akan tetapi apa artinya kemampuan renang seorang manusia dibandingkan dengan kecepatan ikan hio? Dalam sekejap saja, di bawah pekek-pekek mengerikan, ikan-ikan hio itu berpesta dan kembali air menjadi merah, lebih merah daripada ketika kaiti menjadi mangsa pertama tadi. Kembali terdengar suara keras dan kini perahu kedua yang terguling, disusul perahu ketiga, kemudian terjadi kepanikan dan perkelahian yang mengerikan. Akan tetapi sekarang dua perahu lainnya juga dilanda kepanikan, maka Hek Bin Hae Leong cepat berteriak. Mana penunjuk jalan? Suruh dia menunjukkan jalan yang aman bagi perahu-perahu kita. Dalam kepanikannya, kepala bajak ini sampai lupa bahwa tadi dia sendiri yang menyuruh penunjuk jalan satu-satunya, yaitu kaiti, dilempar keluar. Sesudah kaiti tidak ada lagi, siapakah yang akan mampu menunjukkan jalan aman? Berturut-turut dua perahu lainnya juga melanggar karang. Maka terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan, yang membuat Hei Hei sendiri kadang-kadang harus menutup kedua matanya saking merasa ngeri melihat betapa orang-orang yang sudah terluka itu menjadi mangsa ikan-ikan hiu yang agaknya tidak mengenal puas dan kenyang itu. Teriakan paling keras terdengar ketika Hek Bin Hae Leong yang terpaksa harus meloncat ke air karena perahunya tenggelam, mencoba untuk mengamuk. Sebagai kepala bajak tentu saja dia pandai berenang, lantas dengan tenaganya yang kuat dia berhasil memukul dua-tiga ekor ikan hiu. Akan tetapi jumlah ikan hiu amat banyak dan sesudah sebelah kakinya kena disambar ikan lantas tubuhnya diseret ke bawah, perlawanan terhenti dan tubuhnya dicabik-cabik oleh ikan-ikan yang memperebutkannya. Penglihatan yang mengerikan ini terjadi dengan cepat, tidak sampai dua jam dan habislah sudah seluruh bajak, baik yang sudah mati maupun yang tadi terluka. 50 orang lebih habis dilumat oleh ikan-ikan hiu yang masih terlihat berenang hilir mudik seolah-olah mengharapkan tambahan. Dan tak ada sepotong pun daging yang tersisa dari 50 lebih orang-orang tadi. Habis berikut pakaian dan sepatu mereka. Hei Hei terpaksa berlari kebalik semak-semak dan membiarkan isi perutnya keluar. Dia muntah-muntah. Bukan hanya dia seorang, akan tetapi banyak pula di antara anak buah pulau hiu, terutama anak-anak perempuannya, muntah-muntah saking ngeri dan tegang, juga jijik menyaksikan peristiwa yang amat mengerikan itu. Tujuh orang anak buah pulau hiu yang tewas dalam penyerbuan itu lantas diperabukan, Chiu Sian Sien Kai melarang mereka dikubur. Pulau kita begini kecil, jika kita membiasakan diri mengubur orang-orang kita yang mati, sebentar saja pulau ini akan menjadi kuburan dan tidak ada sisanya lagi untuk kita yang masih hidup, demikian katanya dan memang ucapan ini mengandung kebenaran, maka mayat-mayat itu pun dibakar dengan upacara sederhana. Suhu, kenapa suhu demikian kejam terhadap para bajak itu hei-hei yang sudah biasa bersikap terbuka kepada Chiu Sian Sien Kai, bertanya dengan nada suara mencela. Kakek itu tertawa. Hei-hei-hei, kejam? Hei-hei, apakah engkau dapat membayangkan bagaimana andai kata kita datang terlambat beberapa jam saja? Seluruh anak buahku ini akan habis dibantai, dan yang perempuan akan mereka larikan dan permainkan, seluruh kekayaan yang berada di sini akan habis mereka bawa, dan segala yang terdapat di pulau ini, yang tidak dapat mereka bawa, pasti akan mereka bakar. Mereka itu jahat dan ganas melebih binatang buas. Akan tetapi, haruskah mereka itu dihukum secara demikian kejam? Suhu kembali hei-hei membantah. Dia masih bergidik membayangkan betapa orang-orang itu dipermainkan ikan-ikan hiu. Kembali kakek itu tersenyum. Menghadapi orang-orang jahat memang ada kalanya tidak boleh mengenal belas kasihan. Engkau belum tahu mengenai kekejaman. Pendekar yang paling kejam terhadap orang-orang jahat, yang tak mengenal ampun dan bertangan baja menghukum dan membasmi orang-orang jahat, dijuluki orang pendekar sadis. Pendekar sadis? Ya, dan engkau akan bergidik jika melihat betapa ada menyiksa orang-orang jahat. Akan tetapi ia adalah seorang pendekar budiman dan berkepandaian tinggi sekali. Memang aku tidak pernah bertemu dengan dia, karena sudah lama sekali aku tidak pernah mencampuri urusan dunia dan dulu pun aku bergerak di sekitar pantai saja. Hanya pada waktu terjadi gelombang pemberontakan di daerah selatan, aku dengan rekan-rekan lainnya, termasuk si Tian Lama, turut mencampuri kemudian nama kami dikenal orang sebagai paksian. Menurut kabar, istri dari pendekar sadis juga pernah menjadi datuk selatan yang sangat terkenal. Kelak, apabila engkau sudah memiliki ilmu yang cukup, engkau boleh merantau dan berkenalan dengan para pendekar, termasuk pendekar sadis. Ketika Heihei diajak masuk ke dalam gedung yang dibangun oleh kakek itu di tengah pulau, anak ini terbelalak kagum. Gedung itu seperti istana saja. Ternyata Gunyah yang baru ini adalah seorang yang kaya raya dan hidup sebagai seorang raja saja di pulau ini. Pantaslah kalau gerombolan bajak laut itu berusaha untuk merampok tempat ini. Mulai hari itu juga Heihei menjadi salah seorang di antara para penghuni pulau Hiu. Dia mempelajari rahasia jalan masuk menuju pulau itu, dan selain mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi dari Chiu Siam Sien Kai, juga mematangkan ilmu-ilmu pukulan yang diperoleh dengan jalan mengadu Chiu Siam Sien Kai dengan si Tian Lama secara tidak langsung. Dia pun mempelajari ilmu-ilmu dalam air dari para penghuni pulau Hiu yang rata-rata mempunyai kepandayan bermain di air itu. Sebentar saja Heihei menjadi pemuda yang paling terkenal di pulau itu. Bukan hanya karena dia dianggap murid terkasih dari Chiu, akan tetapi karena memang dia cerdas dan lihai bukan main. Di antara para gadis-gadis kelahiran pulau itu, yang sebaya dengan Heihei, bahkan yang lebih tua sekalipun, dia sangat terkenal karena dia berwajah tampan, bertubuh tegap, juga lincah jenaka dan ramah, serta pandai merayu dan menyenangkan hati para gadis. Tiga tahun kemudian, setelah Heihei berusia 15 tahun, dia pun menjadi rebutan di antara para gadis dan wanita di pulau itu. Setiap orang gadis jatuh cinta kepadanya dan ingin menjadi kawan dekatnya. Dan Heihei ternyata memiliki bakat untuk menyenangkan hati para gadis itu. Dia selalu bersikap manis dan ramah pada setiap orang gadis sehingga mulailah dia dikenal sebagai seorang pemuda perayu wanita. Para pemuda lain yang merasa iri kepadanya, menyebut dia pemuda Mat Cukeranjang yang seolah-olah hendak menggandeng semua wanita yang berada di situ. Tentu saja sebutan Mat Cukeranjang ini mereka lontarkan di belakang Heihei karena kalau berhadapan, mereka tidak berani terhadap murid Tocu yang paling melihai ini. Tentu saja perkembangan ini tidak terlepas dari pengamatan Ciu Siam Sienkai. Ketika Heihei berusia 15 tahun dan melihat pemuda ini senang sekali bergaul secara akrab dengan para gadis di pulau itu hingga menimbulkan iri hati para pemuda lain, pada suatu malam kakek itu memanggilnya dan mengajaknya bicara di dalam kamar. Heihei, berapakah usiamu sekarang? Seingat Tocu, ketika Tocu mengikuti Suhu, menurut keterangan Suhu Sitian Lama Tocu sudah berusia 12 tahun. Sampai sekarang, Tocu sudah 3 tahun ikut Suhu sehingga kalau tidak salah, usia Tocu kini sudah 15 tahun. 15 tahun, ya kakek itu mengelus-elus jenggotnya sambil memandang tajam, mengamati muridnya itu. Memang Heihei berwajah tampan. Sepasang matanya tajam, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan kegagahan akan tetapi juga manis, sikapnya periang dan lincah sekali, wajahnya cerah dan pertumbuhan badannya sangat baik sehingga dalam usia 15 tahun dia sudah nampak dewasa. Engkau sudah hampir dewasa, muridku dan melihat ketekunanmu berlatih, aku tak perlu merasa heran kalau engkau memperoleh kemajuan begini pesat dalam ilmu silatmu. Berkat bimbingan Suhu yang bijaksana, mudah-mudahan Tocu akan selalu dapat belajar dengan tekun. Selain tampan dan ramah, anak ini pun amat pandai membawa diri, pandai mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati orang, pikir Chiu Sian Sien Kai. Tidak mengherankan jika para dadi suka padanya. Wanita memang paling suka kepada pria yang pandai merayu dan bersikap manis, apalagi kalau rayuan serta sikap manis itu bukan palsu, melainkan keluar dari watak yang ramah seperti Hei Hei ini. Hei Hei, engkau tahu bahwa seorang gagah akan selalu berterus terang dan tidak perlu menyembunyikan segala hal seperti seorang pengecut. Tocu mengerti, Suhu, kata Hei Hei, tetapi hatinya merasa agak tidak enak karena dia dapat menduga bahwa tentu Suhunya akan membicarakan sesuatu mengenai dirinya dan dia diharapkan untuk bicara terus terang. Hei Hei, aku mendengar dan melihat sendiri betapa engkau bergaul akrab sekali dengan semua gadis yang berada di pulau ini. Sampai sejauh manakah pergaulanmu itu? Hei Hei tersenyum, agak malu-malu akan tetapi hatinya lega karena kiranya hal itu yang ditanyakan gurunya. Salahkah itu, Suhu? Tocu bergaul dengan mereka karena bukankah mereka itu masih? Terhitung satu keluarga di pulau ini? Pergaulan Tocu hanya akrab saja, bermain-main dengan mereka di pinggir pantai, menggoda ikan-ikan hiu, memancing ikan, bekerja di ladang dan kadang-kadang pada saat bulan purnama, Tocu membantu mereka berlatih silat di pantai berpasir sambil main-main. Chiu Siam Sien Kai mengangguk-angguk dan tersenyum. Hal seperti itu adalah kesenangan sehat. Apakah hanya seperti itu saja? Apakah tidak pernah engkau melakukan hubungan yang lebih mesra lagi? Merangkul dan mencium seorang gadis misalnya? Kembali Hei Hei tersenyum malu-malu, bahkan kini kulit mukanya berubah menjadi agak kemarahan. Aih, Suhu, apakah hal itu juga salah? Kalau sedang main-main, kadang-kadang kami saling rangkul dan, eh, ada kalanya, eh, kami saling cium karena dorongan rasa suka, apakah itu, maksud Tocu, melanggar kesusilaan seperti yang pernah Tocu pelajari dari kitab-kitab yang diberikan oleh Suhu Siti yang lama? Chiu Siam Sien Kai tertawa. Hahaha, pelanggaran susila bukan ditentukan oleh pandangan umum terhadap suatu perbuatan. Jadi, kau pernah saling rangkul dan saling cium dengan seorang gadis? Apakah ada gadis tertentu di sini yang melakukan hal itu denganmu? Hei Hei menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh. Tak hanya seorang tertentu, Suhu, akan tetapi, sebagian besar dari mereka. Hampir semua. Dan kau layani mereka semua itu Suhunya bertanya, kini memandang dengan matlah, terbelalak walaupun mulutnya mengulung senyum geli. Hei Hei mengangguk. Kami melakukannya karena merasa gembira dan senang, Suhu. Apakah hal itu salah dan dilarang? Kalau Suhu melarangnya, tentu Teocu tidak berani lagi melakukannya. Tidak, muridku, aku tidak melarangnya. Akan tetapi, kenapa kemesraan itu kau lakukan dengan semua wanita yang berada di sini? Tidak semua, Suhu, kata Hei Hei sejujurnya, hanya, mereka yang suka saja dan juga mereka yang Teocu sukai. Kau maksudkan, mereka yang suka padamu dan mereka yang kau sukai karena mereka itu cantik? Jadi mereka yang cantik-cantik saja? Hei Hei mengangguk dan meledaklah suara ketawa Chiu Sian Sian Kai. Hahaha, kau ini kecil-kecil sudah metuk keranjang. Apakah hal itu tidak baik dan tidak boleh, Suhu? Dengan senyum lebar kakek itu berkata, Semua laki-laki adalah metuk keranjang. Tidak ada seorang pun pria di dunia ini yang tidak suka melihat wanita cantik, Kecuali kalau dia sakit dan ada kelainan. Apabila kebanyakan pria hanya menyembunyikan rasa sukanya, Maka engkau menunjukkannya dengan terus terang. Engkau jujur, akan tetapi sifat metuk keranjang ini juga ada bahayanya bagimu sendiri, muridku. Bagaimana bahayanya, Suhu? Engkau belum cukup dewasa untuk mengetahuinya dan kelap engkau akan tahu sendiri. Jika engkau tidak hati-hati, engkau akan menjadi hamba nafsumu sendiri, Dan yang jelas, engkau akan mendatangkan rasa iri di dalam hati banyak pria. Sekarang pun di pulau ini para pemuda sudah merasa iri hati padamu karena engkau paling disuka oleh para gadis di sini. Para pemuda lainnya merasa tersisihkan. Akan tetapi Teocu tidak pernah merebut gadis orang, Suhu. Para gadis itu sendiri juga suka bermain-main dengan Teocu. Kenapa mereka tak mau seperti Teocu, menyenangkan hati para gadis itu? Hahaha, sudah ku katakan tadi, kebanyakan kaum pria merahasiakan rasa suka mereka terhadap gadis-gadis cantik. Ada yang demi harga diri, ada yang karena malu, atau demi kesopanan dan sebagainya. Sekarang dengarkan baik-baik, hei hei. Engkau boleh saja bergaul dengan mereka, akan tetapi, eh haha, urusan peluk cium itu sedapat mungkin harus kau jauhi, atau setidaknya harus kau kurangi. Kenapa, Suhu? Jahatkah itu, salahkah dan kalau salah, kenapa? Kami sama-sama suka melakukannya dan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang merugikan orang lain. Hush, kau belum mengerti. Permainan seperti itu berbahaya sekali. Wanita dan pria ibarat api dengan minyak, kalau terlalu berdekatan dapat saja terbakar habis-habisan. Teocu tidak mengerti, Suhu. Sudahlah, kelak engkau pun akan mengerti sendiri. Asal engkau selalu ingat saja semua percakapan kita ini, juga ingatlah selalu bahwa bermain-main yang terlalu akrat itu dapat mengobarkan api yang membakar, dapat menimbulkan nafsu dan amat membahayakan. Hanya lelaki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri saja yang patut melakukan kemesraan itu karena di antara mereka tak ada batas-batas susila dan larangan-larangan, juga tidak terdapat bahaya. Misalnya jika si wanita menjadi hamil akibat hubungan dengan pria yang menjadi suaminya. Hati hi-hi tertarik sekali. Belum pernah dia mendengar pelajaran tentang itu, dan yang diketahuinya secara sedikit-sedikit hanya kalau dia bercakap-cakap dengan para pemuda di pulau itu. Dia hanya tahu bahwa seorang pemuda dan seorang gadis bila mana sudah menikah akan mempunyai anak. Biarpun dengan malu-malu, para pemuda pernah pula menyentuh urusan hubungan seks di dalam percakapan mereka, akan tetapi percakapan itu sifatnya hanya kelakar saja dan dilakukan dengan malu-malu sehingga hanya berupa pengertian samar-samar saja. Dan harus diakui bahwa kalau ada seorang gadis manja yang suka bersentuhan dengannya, bahkan dia dan gadis itu saling rangkul leher atau pinggang, dan saling mencium dengan hidung menyentuh pipi, dagu atau leher, timbul gairah yang membuat dia kadang-kadang tergetar hebat. Akan tetapi dia tidak berani melakukan yang lebih dari itu, karena ada pengertian bahwa satu hal itu sama sekali merupakan pantangan yang tidak boleh dilanggar, karena dapat menyeret mereka ke dalam bahaya, yaitu kehamilan gadis itu. Suhu, Teocu ingin sekali mengetahui dengan jelas akan hubungan antara pria dan wanita, mohon petunjuk suhu agar Teocu tahu apa yang boleh dan tidak boleh Teocu lakukan, di mana letak bahaya-bahayanya. Kakek itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Memang sudah tiba saatnya muridnya itu tahu akan segala urusan itu. Bagaimanapun juga, seorang manusia, tak peduli dia itu pria ataukah wanita, apabila sudah tiba waktunya tentu akan memasuki masa akil balik, usia dewasa di mana tubuh mereka menuntut kebutuhan seks. Kalau seseorang memasuki masa itu dengan metel, terbuka, mengerti akan keadaan masa itu, maka dia tidak akan sesat jalan. Sebaliknya, kalau dibiarkan mendapatkan pengertian tentang hal itu secara liar di luaran, salah-salah bisa saja mendapat pengertian yang tidak sebagaimana mestinya. Hei hei, coba kau pergi ke lian butia, ruangan belajar silat, kemudian bawalah ke sini gambar tubuh manusia laki-laki dan perempuan yang menggambarkan jalan-jalan darah untuk latihan tiam hiat hoat, ilmu menotok jalan darah, itu. Hei hei segera pergi lantas kembali ke kamar suhunya sambil membawa dua gulungan gambar yang melukiskan tubuh seorang pria dan seorang wanita dengan garis-garis jalan darah masing-masing yang memiliki sedikit perbedaan. Dia sudah hafal akan jalan-jalan darah pria dan wanita itu, akan tetapi kini perasaannya membisikkan bahwa yang hendak diajarkan suhunya sama sekali bukan mengenai jalan darah. Chiu Sian Sien Kai menggantungkan dua gambar itu berdampingan pada dinding, kemudian mulailah dia menjelaskan tentang keadaan tubuh pria dan wanita dalam kaitannya dengan seks. Dengan jelas, tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu dia menceritakan semua, mulai dari hubungan kelamin, sampai terjadinya benih yang tumbuh menjadi seorang anak di dalam rahim si wanita. Dengan perlahan-lahan dia memberi penjelasan sehingga hei-hei dapat memperoleh gambaran yang amat jelas tanpa menjadi terangsang. Nah, sekarang engkau tentu sudah mengerti betul. Adalah suatu hal yang wajar apabila pria tertarik kepada wanita cantik dan sebaliknya, muridku. Daya tarik dari masing-masing pihak itulah yang merupakan syarat utama sehlemga pria dan wanita saling mendekati dan melakukan hubungan badan sehingga terlahirlah manusia-manusia baru, seperti juga yang terjadi pada semua binatang dan semua tumbuh-tumbuhan. Yang berbeda hanyalah kera melakukan hubungan itu saja. Tanpa pertemuannya dua zatim dan yang, takkan terjadi pertumbuhan kehidupan baru. Hei-hei mengangguk-angguk tanpa menjawab, hanya sepasang matanya kadang-kadang memandang wajah suhunya, kadang-kadang memandang kedua gambar tubuh manusia di dinding itu. Karena itu berhati-hati lah mengendalikan rasa sukamu terhadap wanita. Pergaulan akrab boleh saja, kenapa tidak? Hanya saja, engkau harus berhati-hati. Hubungan kelamin yang dapat membuahkan manusia baru, hanya tepat dilakukan oleh dua orang pria dan wanita yang saling mencinta, yang sadar bahwa hubungan mereka bisa menghasilkan anak, dan keduanya sudah siap untuk menerima kehadiran anak itu untuk dibesarkan serta dididik. Hubungan yang berdasarkan nafsu dan iseng belaka, kalau sampai membuahkan anak, tentu akan mereka terima sebagai suatu malapetaka dan hal ini tentu saja sangat tidak baik. Terima kasih atas segala petunjuk suhau yang amat berharga, kata Heihei dengan hati lega. Sebegitu jauh, belum pernah dia melakukan pelanggaran dan memang dia merasa sangat ngeri kalau membayangkan bahwa dia akan lupa diri bersama seorang gadis, melakukan hubungan, kemudian mendapat kenyataan bahwa gadis itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Tidak, dia belum siap untuk menjadi ayah. Belum siap untuk menikah. Dia akan selalu ingat akan bahaya ini. Nah, sekarang engkau sudah tahu. Orang-orang muda di pulau ini mempunyai ayah dan bunda, tentu mereka akan mengetahui hal itu dari orang tua mereka. Engkau boleh saja mengajak mereka bicara tentang ini, juga boleh engkau memberitahu kepada para gadis itu supaya mereka berhati-hati. Wanitalah yang menanggung akibat jauh lebih hebat daripada pria dalam hubungan di luar nikah ini, karena wanitalah yang akan mengandung dan melahirkan anak. Jadi wanita yang terutama sekali harus mengekang diri dan berhati-hati. Masih bagus kalau si pria bertanggung jawab dan mencintanya dengan sungguh-sungguh sehingga bersedia menjadi suaminya, menjadi ayah dari anaknya. Tapi bagaimana kalau mendapatkan pria yang hanya main-main karena terdorong napsu belaka, setelah wanita itu mengandung lalu meninggalkannya begitu saja? Sejak menerima petunjuk dan nasihat gurunya, hei-hei bersikap lebih hati-hati. Bukan berarti dia menjauhi wanita, sama sekali tidak. Dia memang suka sekali bergaul dengan gadis-gadis, apalagi gadis yang cantik manis dan manja. Dia senang mengamati wajah mereka yang manis, rambut mereka yang halus dan kulit tubuh mereka yang putih mulus. Dia suka mencium bau sedap tubuh mereka, suka mendengar suara mereka yang halus merdu dan manja, menyentuh kulit yang hangat dan halus. Betapapun juga, dia kini lebih berhati-hati. Masalah seks dan hubungan antara pria dan wanita, terutama sekali antara muda-mudi, sejak dahulu menjadi bahan perdebatan, pergunjingan, penulisan yang tak kunjung habis, dan membuat pusing kebanyakan orang tua, terutama yang mempunyai anak gadis. Ada yang condong untuk menggunakan tangan besi berupa pelajaran-pelajaran tentang dosa, tentang kesusilaan, dan sebagainya untuk mengekang anak-anak mereka supaya jangan sampai tergelincir oleh godaan nafsu dalam diri sendiri, nafsu yang mulai bangkit sejak tubuh mereka menjadi dewasa. Ada pula yang acuh saja, bahkan kurang perhatian dan bersikap masa bodoh. Akan tetapi kedua-duanya, jika sampai terjadi anak gadis mereka mengandung sebelum menikah, menjadi kelabakan, berduka, menyesal, marah-marah dan sebagainya lagi karena dorongan emosi yang timbul oleh perasaan dirugikan. Kini bukan zamannya lagi untuk mengekang dengan jalan kekerasan seperti mengurung seorang gadis dalam kamarnya atau dalam rumah saja. Akan tetapi bukan suatu sikap yang baik dari orang tua jika membiarkan seorang gadis begitu saja dalam kebebasan dalam keadaan yang kurang kuat sehingga dia mudah tergoda dan tergelincir. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua menghadapi pergaulan yang makin modern dan bebas dari anak-anaknya? Orang tua yang mempunyai anak laki-laki khawatir kalau-kalau anak mereka menghamili seorang gadis sehingga terpaksa mereka harus mengambil gadis itu sebagai mantu, cocok ataukah tidak, sudah waktunya anak mereka menikah ataukah belum. Sebaliknya, orang tua yang mempunyai anak gadis selalu khawatir kalau-kalau anaknya itu tergoda lantas tergelincir menjadi hamil. Seribu satu usaha dilakukan orang-orang tua setelah gadis itu hamil, diantaranya care yang tidak terpuji, yaitu dengan mencoba untuk menggugurkan kandungan itu. Setiap anak mempunyai dunianya masing-masing, kehidupannya sendiri, selera dan jalan pikiran, pandang hidupnya masing-masing. Tapi semua ini tidak terpisah sama sekali dari pengaruh lingkungan, terutama lingkungan keluarganya. Sudah sepatutnya jika anak yang lahir di dunia karena olah ayah bundanya, memperoleh cinta kasih yang murni dari ayah bundanya, karena hanya kasih sayang inilah merupakan pendidikan yang paling benar. Dengan adanya kasih sayang, hubungan antara anak dan orang tua menjadi akrab, dan keakraban ini yang membuat si anak menjadikan orang tuanya sebagai sumber segala pertanyaan, sumber segala perlindungan. Dengan dasar cinta kasih, anak akan menerima keterangan-keterangan mengenai kehidupan dari orang tuanya sehingga sejak kecil akan memiliki dasar yang kuat, tidak pernah merasa terkekang dan merasa bebas, dan selalu bertanggung jawab akan segala perbuatan yang dilakukannya sendiri. Rasa tanggung jawab ini akan meniadakan penyesalan atas segala suatu perbuatan yang dilakukannya. Apalagi kalau tidak ada tuntutan dari orang tua yang merasa dirugikan, merasa dicemarkan namanya, dan sebagainya lagi, tuntutan-tuntutan dan kemarahan-kemarahan atau kedukaan-kedukaan orang tua yang kesemuanya hanya bersumber dari rasa keakuansi orang tua yang merasa terganggu dan dirugikan. Namun kasih sayang melenyapkan sifat-sifat seperti itu. Kalau sejak kecil seorang anak mendapat cinta kasih, maka anak akan memasuki kehidupan dalam masa apapun juga dengan matel, terbuka dan jiwa bebas. Jiwanya tidak terkekang, tidak tertekang, terbuka dan tidak dihantui kesalahan ini dan itu yang membuatnya menjadi pengecut dan tidak berani mempertanggung jawabkan segala akibat daripada perbuatannya sendiri. Orang tua yang sungguh-sungguh mencintai anak-anaknya, tidak pernah merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dianggapnya tidak patut tentu saja dasarnya takut kalau si anak mencemarkan nama dan kehormatan orang tua. Dengan dasar cinta kasih murni, maka tiada persoalan yang tak dapat diatasi atau dipecahkan, tak ada persoalan yang menimbulkan amarah, duka ataupun penyesalan. Cinta kasih bersinar terang dan cahayanya mengusir segala kegelapan pikiran, mencuci segala yang tadinya dianggap kotor. Sejak memperoleh keterangan suhunya, Hei Hei menjadi lebih dewasa dalam sikapnya, biarpun kesukaannya terhadap gadis-gadis cantik pak pernah berkurang, bahkan semakin hebat, seperti juga kesukaannya terhadap bunga-bunga, terhadap segala sesuatu yang indah, makin meningkat. Anak ini memang berjiwa romantis, karena itu tidaklah aneh kalau pemuda di Pulau Hill menjulukinya pendekar Mat Cukeranjang. Julukan pendekar karena memang ilmu silatnya makin meningkat dan semakin hebat, dan Mat Cukeranjang karena setiap kali dia bertemu dengan seorang wanita cantik maka sepasang matanya selalu bersinar-sinar dan bibirnya tersenyum-senyum, wajahnya menjadi semakin cerah. Chiu Sian Sien Kai yang hanya memiliki waktu 5 tahun, sengaja mengajarkan semua ilmu simpanan yang paling tinggi sehingga walaupun pemuda itu hanya belajar selama 5 tahun lamanya, boleh dibilang sudah mewarisi seluruh ilmunya, karena telah menyelami dasar-dasar dan melatih ilmu-ilmu yang paling tinggi dan pilihan. Bahkan Hei Hei belajar pula meniup suling dengan pengerahan hikang untuk menyerang lawan, disamping juga memainkan suling itu sebagai sebatang pedang.